Halo Pilo, tau gak kalau alat bernama Nikubanyu disingkat Nikuba yang ditemukan oleh Arianto Misel warga Cirebon Indonesia dilirik oleh perusahaan otomotif Italia? Di antaranya, yakni Ferrari, Lamborghini, Aprilia, dan Ducati. Pada pertengahan Juni 2023 lalu, sang penemu Nikuba diminta untuk presentasi hasil temuannya tersebut di hadapan para petinggi otomotif Italia itu di Milan. Bahkan salah satu pabrikan otomotif terkemuka di Eropa sudah melakukan survei langsung ke Cirebon. Terjadi diskusi panjang mengenai inovasi tersebut untuk membuka lebih luas terkait teknis kerja Nikuba. Hingga akhirnya Arianto diundang ke Milan. Arianto menyebut bahwa sepeda motor yang digunakan mesin tersebut tidak perlu lagi dimodifikasi terlebih dahulu. Hanya saja ditambah alat pengubah air menjadi hidrogen dengan berat kurang dari 5 kg. Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kunto Aryaf Wibowo bersama Arianto telah menyiapkan tim untuk memenuhi undangan tersebut. Lalu tim berangkat ke Milan pada Jumat 16 Juni dari Jakarta menuju Milan. Dikutip dari detik, Arianto mengaku butuh waktu hingga 5 tahun untuk menciptakan alat tersebut. Selain itu, ia juga sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit selama melakukan riset dalam menciptakan alat buatannya. Kata dia, sudah habis 2 unit motor. Nikuba pada dasarnya memiliki fungsi untuk memisahkan hidrogen dan oksigen yang ada di dalam air. Proses yang dilakukan adalah dengan elektrolisis. Hidrogen yang berhasil dipisahkan akan dialirkan ke ruang pembakaran kendaraan bermotor mirip dengan bahan bakar pada umumnya. Bagian oksigen akan kembali mengalami proses elektrolisis menjadi hidrogen dan dialirkan lagi ke ruang pembakaran kendaraan bermotor. Meski demikian, Nikuba hanya dapat mengolah air yang sudah tidak memiliki kandungan logam berat untuk menjadi bahan bakar. Detilnya, Nikuba menggabungkan tenaga listrik dengan mesin pembakaran dalam menghasilkan kekuatan yang luar biasa dengan emisi yang rendah. Nikuba berpotensi menjadi inovasi energi terbarukan di masa mendatang. Nikuba diketahui sudah dipasang di 31 unit kendaraan dinas milik TNI. 30 unit dipasang di kendaraan dinas milik TNI dari Kodam, 3 Siliwangi, sementara 1 unit lagi dipasang di kendaraan dinas milik anggota TNI dari Koramil, Lemahabang. Dari hasil pertemuan di Italia, Arianto mengaku dapat tawaran kerjasama dan dukungan finansial dari beberapa perusahaan otomotif terkemuka di Italia itu. Melalui kerjasama ini, Arianto memiliki kesempatan untuk mengembangkan Nikuba secara lebih luas. Ia memiliki akses ke sumber daya, teknologi, dan keahlian dari para ahli otomotif terbaik di Italia. Sebelumnya, Badan Riset Inovasi Nasional menganggap jika penemuan Arianto misal itu belum cukup masuk akal. Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Laboratorium Motor Bakar Badan Riset Inovasi Nasional Arifin Nur. Saat wawancara dengan Aiman di Youtube Kompas TV yang kemudian diunggah ulang di Instagram Terang Media pada 27 Juni lalu. Menurut Arifin Nur, sesuai dengan pengalamannya, saat ini belum memungkinkan air menjadi bahan bakar. Karena ia menilai air itu adalah unsur paling stabil di bumi sehingga harus dipisahkan dengan proses elektrolisis. Meski demikian, sepertinya penemuan Nikuba ini harusnya didukung ya guys. Terima kasih telah menonton!